Prof. Emil Salim menyampaikan bahwa dia menolak pemberian penghargaan Klima T-Hero Award dari Foreign Policy Community Indonesia, FPCI, karena merasa gagal menjalankan Konvensi Rio 1992. FPCI mengadakan Klima T-Hero Award yang dianugerahkan pada tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat yang berjasa dalam memperjuangkan ambisi, komitmen, dan aksi iklim Indonesia, saya rasa tidak patut menerima penghargaan ini, kata Prof. Emil Salim dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 25 Juni 2023. Prof. Emil Salim mengatakan bahwa dia ditugaskan oleh mantan Presiden Soeharto sebagai bagian dari delegasi Indonesia untuk menandatangani dua konvensi Rio 1992 dalam KTT Bumi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada 3 hingga 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Brazil, mantan Menteri Lingkungan Hidup tersebut juga menyebutkan bahwa dia membaca laporan pelaksanaan konvensi Rio 1992 yang diumumkan pada 2022, ketika saya baca laporan tersebut, ternyata semua pemerintahan di dunia gagal melaksanakan konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dikatakan bahwa pelaksanaan Indonesia untuk dua konvensi itu adalah poor, rendah, buruk, kata Prof. Emil. Dia mengatakan bahwa berdasarkan laporan tersebut, artinya tujuan konvensi untuk menyelamatkan alam, hutan, dan Indonesia gagal sehingga peringkat Indonesia sebagai negara dengan hutan terbesar kedua di dunia turun menjadi terbesar ketiga. Akibatnya adalah muka laut naik, tanah turun, len subsidence, perubahan cuaca, hujan berkurang, dan sebagainya. Dampaknya adalah kepada kehidupan manusia yang perlu mengatasi ancaman krisis air minum, pangan, dan lain-lain. Kata Prof. Emil, tokoh yang terlibat dalam pendirian wahana lingkungan hidup Indonesia, Walhi, tersebut melanjutkan, karena hal itulah, dia yang menandatangani konvensi Rio 1992 merasa gagal dalam menjalankan konvensi. Sulit saya menerima penghargaan lingkungan yang tidak pantas saya terima akibat kegagalan untuk memungkinkan kita mencapai cita-cita konvensi itu?